Allah 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Segala puji dan puja Marilah kita penjatkan kehadiran Allah SWT Atas segala nikmat Atas segala hidayah yang diberikan kepada kita semua Mulai dari nikmat sehat Nikmat bisa berpuasa pada hari ini Nikmat taufik dan hidayahnya Dan yang paling besar adalah nikmat iman dan islam Salawat serta salam marilah kita panjatkan kehadiran Nabi kita Muhammad SAW Yang atas berkat dan atas rahmatnya lah Pada hari ini kita bisa menikmati agama Yang telah beliau bawa kepada kita semua Agar kita menjadi umat dari Allah SWT yang mendapat keridoan dan keberkahannya Bapak ibu dan teman-teman sekalian Salah satu hal yang diajarkan oleh Rasulullah dalam kehidupan kita di kehidupan sehari-hari adalah bagaimana kita bersabar Kata sabar berasal dari kata sobaru Yes, 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 Biru yang artinya menahan Jadi menurut istilah sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya Sesuai syariah dan akal Menjaga lisan dari celahan dan menahan anggota badan kita dari perbuatan dosa Untuk itu karena kesabaran seorang muslim lah Kita terjaga dari kemaksiatan, konsisten menjalankan ketatan dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan Sabar merupakan ajaran yang banyak sekali disinggung dalam Al-Quran maupun hadis Sehingga memang manusia senantiasa diarahkan untuk selalu bersabar dalam setiap menjalani kehidupannya Kesabaran yang sebenarnya adalah kemampuan untuk mengendalikan sikap dan menahan emosinya Sehingga bisa dengan ikhlas dan rela hati merima kondisi yang sedang dihadapinya Demi mendapatkan balasan yang baik kelak di akhirat Di surat Al-Baqarah ayat 153 Allah SWT berfirman yang artinya Hai orang-orang yang beriman Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar Dalam ayat tersebut Allah SWT menjelaskan kepada orang yang beriman Bahwa Allah SWT akan selalu beserta mereka yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong Allah SWT juga menjanjikan kedudukan yang tinggi di surganya nanti Bagi hamba-hambanya yang bersabar Teman-teman dan sahabat dari Global Islamic School Jiwa kita memerlukan asupan nutrisi dan gizi yang baik Kita harus selalu memberi nasihat berulang-ulang agar membekas di dalam kolbu Apalagi nasihat tentang kesabaran Tentu akan sangat diperlukan menguatkan jiwa Agar tetap teguh kokoh dan semangat Ketahuilah teman-teman bahwa Saat ini Allah sedang memberikan ujian kepada kita Sebuah cobaan untuk mengukur kadar keimanan kita Sekaligus mengangkat derajat kita Dan meninggikan level ketakuan kita sebagai seorang mu'min dan mu'minah Dan Allah SWT telah mengatakan dalam Al-Quran bahwa Dia akan menguji hambanya yang bertakwa dan beriman Firman Allah SWT dalam Al-Baqarah surat Pertama surat kedua ayat 155 mengatakan bahwa Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan Kelaparan, kekurangan, harta, jiwa, dan buah-buahan Dan ujian adalah jembatan bagi seorang mu'min Untuk meraih kebaikan yang berlimpah dari Allah SWT Dan akan selalu ada hikmah dan anugerah yang sedang menunggu setelah ujian Sebagaimana kehadiran pelangi yang selalu dinanti setelah ujian ataupun badai Teman-teman musibah yang menimpa kita adalah cara Allah untuk berkomunikasi kepada kita Agar makhluknya tersadar dari kesalahan yang dilakukannya Salah satunya musibah yang kita alami sekarang Musibah COVID-19 yang sedang kita alami Allah SWT ingin memperlihatkan sedikit kekuasaannya Agar kita tidak akan pernah sombong lagi Dengan tentaranya Allah yang paling kecil saja Kita sudah tidak mampu, kita sudah kalang kabut Apalagi yang besar Itu adalah salah satu pesan Allah Lalu pesan Allah yang kedua mungkin adalah Allah telah memberikan manusia dengan fisik yang baik, lingkungan yang baik Maka jagalah lingkungan itu, makalah jagalah kebersihan itu pada dirimu Karena Allah adalah sesuatu yang sangat suci Di dalam video ini Saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman semua Kepada ayah dan bunda Agar kita sama-sama berprasangka baik terhadap pandemi ini Karena dengan pandemi ini Saya yakin akan ada hikmah yang terjadi Karena hal ini tidak akan terjadi tanpa adanya izin dari Allah SWT Marilah kita sama-sama berdoa Agar kita semua, masyarakat Indonesia maupun keluarga besar dari Global Islamic School Selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan marilah kita sama-sama menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada Mulai dari mencuci tangan, menjauhi kerumunan, memakai masker Dan jangan lupa selalu melakukan pola hidup yang sehat Karena itu adalah ikhtiar kita dalam menghadapi wabah ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh